Selam pemirsa yang berbahagia, kali ini kita banting setir dulu ya, yaitu membuat tutorial dan tentunya templatenya akan dibagikan, linknya ada di bawah ya untuk tempel brosur ini, kita akan bahas, akan buat mulai dari garis pertama, oke langsung saja jangan lupa di subscribe kita pada tutorialnya Seperti biasa kita mulai dulu dengan kanvas kosong, teman-teman bisa melihat apa yang saya ketik disini, di bawah, di tengah yang berwarna hitam ya, langkah pertama kita buat dulu disini dengan kanvas ukuran A4, setelah itu kita buat landscape ya, supaya hasilnya nanti lebih panjang Setelah itu silahkan klik dua kali disini, di bagian rectangle tool ya, di klik saja dua kali, dan langsung membuat bentuk seperti yang sesuai dengan ukuran page-nya ya, kita akan bagi tiga untuk page-nya menggunakan two-point line seperti ini Kita duplikat sebanyak 4, tinggal digeser, lalu menggunakan zip dan di klik kanan ya, seperti itu Silahkan ulangi dengan menggunakan ctrl D ya, seperti ini, jadi ada 4, simpan di area sebelah kiri Pojok, caranya di klik dan di zip, lalu ditekan R ya, untuk sebelah kiri, ini juga di klik, lalu di klik kembali dan ditekan tombol L Otomatis ini menjadi bagian yang paling kanan dan paling kiri Silahkan seleksi untuk semua garisnya, tekan alt seperti ini Setelah itu, teman-teman masuk di alijian dan distributnya, kalau tidak ada, ada di window, lalu di docker, tinggal dipilih, diaktifkan align dan distribute ya, disini ada Pilih yang ini, otomatis ini sudah menjadi tiga bagian yang sama ya, atau tiga lipat brosurnya Setelah itu, kita seleksi semua, karena kita akan buat dua page ya, depan-belakang, kita duplikat saja, seperti ini, seperti tadi ya, tinggal diseleksi menjadi tiga lipat Oke, kita buat dulu satu-satu yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita hiraukan dulu Di sebelah kiri, kita gunakan Bezer Tool ya, kita klik saja, jangan lupa untuk di kliknya tanpa di zip ya, selalu menekan, sorry, maksud saya, di klik saja satu kali, sambil menekan zip ya Setelah itu, di klik lagi ke atas ya, seperti ini Kita tambahkan untuk outline-nya, karena kita akan membuat satu line atau satu buah garis Dan yang ini, kita masuk dulu properties, kalau tidak ada, teman-teman ada di window, docker, lalu di properties ya Kita lihat, disini ada tikungan yang begitu tajam, kita ganti menjadi tumpul, seperti ini Kita tambahkan lagi, disini 36, karena kita butuh yang lebih besar, kita bisa menambahkan dengan mungkin 100 ya, oke, seperti ini Oke, kita duplikat dulu ke bagian atas, dengan menekan zip, lalu klik kanan, kita mirror, menjadi seperti ini, oke Jadi terlihat seperti yang berdampingan Dan yang ini, teman-teman, kita buat dulu menjadi satu saja ya Ini juga sama, disini, kita akan buat lebih tumpul kembali caranya, gunakan shape tool Kita klik dua kali, seperti ini, jadi ada dua titik kita tambahkan Dan yang ini kita hapus saja ya, kita hapus, setelah itu, kita pilih di tengahnya menggunakan convert to curve ya Kita bisa ditarik saja, supaya bentuk dari cekungannya lebih mulus ya, atau lebih datar ya, maksudnya lebih halus ya Oke, kalau sudah, yang ini kita ubah menjadi shape, caranya object, lalu ada code path outline to object Otomatis ini menjadi object, bukan menjadi outline kembali ya Setelah itu, yang ini kita seleksi dengan gambar kotak, lalu pilih ada intersect ya Dipilih, kita buang, dari bagian yang keluarnya, otomatis kita sudah punya bentuk yang di dalam Dan selanjutnya, kita buat kembali disini ya, untuk puternya, kita gunakan smart peel Yang fungsinya, ini untuk mengisi dari area yang berpotongan Satu, dua, tiga, oke Silahkan pilih semuanya, seperti ini, yang berwarna merah Atau nanti Anda menggunakan warna abu, tidak apa-apa, sama saja, gunakan weld Oke, kita sudah punya dua bentuk dengan pola ya Setelah itu, teman-teman, sekarang kita buka dulu palet warnanya Supaya kita diberi warna, sebagian-sebagian, disini sudah saya sediakan ya Untuk paletnya, tinggal di open saja Nanti di sebelah kiri, disini atau di sebelah kanan, sudah ada dari palet warna Kita drag ke bawah ya Disini dengan latar warna biru Oke, kalau sudah Sekarang, tinggal kita di duplikat Caranya, tinggal di drag saja ke atas sedikit Seperti ini Sambil menekan shift Lalu, ditekan klik kanan ya Kalau sudah, kita ganti dulu menjadi warna kuning Tinggal kita turunkan Bisa di klik kanan, lalu order dan to back layer atau to back one ya Bisa diturunkan Turunkan dulu Setelah itu, kita klik kanan pada tanda X Supaya outline-nya hilang ya Setelah itu, rekan-rekan Kita lanjutkan ke bagian atas Disini, kita klik saja ya Kita ganti menjadi warna biru kembali Dan selanjutnya, kita tambahkan Beberapa ornament atau bentuk yang menyerupai Yaitu bentuk segi empat tumpul Tambahkan dua saja Seperti ini Hanya untuk segi dari tumpulnya bisa kita disesuaikan ya Seperti ini, kira-kira Lalu, kita gunakan smart peel di sebelah kiri pojok Kita klik saja disini Isi dari bentuk yang berpotongan Bentuk awalnya kita hilangkan Dan yang ini Kita beri warna biru ya Tapi agak tua Dan yang depan Ini kita beri warna biru Tapi sebelumnya kita di merger dulu ya Atau di unit atau di well Apa istilahnya itu sama saja Oke Kita lihat Kita beri warna yang Agak lebih mudah Supaya terlihat dari posisinya Semuanya kita hilangkan untuk outline-nya Dan yang belakang disini Kita bisa pilih smart peel tool Untuk mengisi objek yang paling belakang Pilih semuanya Setelah itu Sambil menekan shift Kita well ya Atau kita satukan Dan pilih warna Biru yang paling tua Oke Setelah itu Kita hilangkan untuk outline-nya Dan sekarang Kita beri warna kuning Untuk outline-nya Kita turunkan ke bawah Beri warna kuning Yang agak menyala Lalu menekan Control back down ya Supaya Turun ke bawah Ya Oke Seperti ini Kalau sudah Teman-teman Sekarang kita buat Sedikit dari Ornament ya Disini Kita isi saja Dengan warna Hitam Oke Perkecil dulu Silahkan buat beberapa Dengan jarak yang agak renggang Tinggal di klik kanan saja Lalu disini Kita klik kanan Dengan Di drag dulu ya Kita gunakan Control D Untuk mengulangnya Jaraknya juga Akan sama Oke Kita rapihkan dulu Kalau sudah Dirapihkan Seperti ini Kita group ya Bisa di control G Setelah itu Gunakan Disini ada Transparent tool ya Kita tarik Seperti ini Dan yang bagian Hitamnya Itu untuk Transparansinya Sedangkan yang bagian Putihnya Untuk ketebalannya Kita bisa disesuaikan saja Setelah itu Klik kembali Lalu kita tarik Supaya bentuknya Agak miring Oke Dirasa Kalau misalkan Sudah Cukup Ini hanya Opsi saja Sekarang Tinggal Kita Dirapihkan Oke Dan kita Turunkan ke bawah Dengan Control Backdown Sudah Setelah itu Tinggal kita buat efek Dari Gradasi Disini Caranya Kita Dibagi Tiga ya Tinggal yang ini Diseleksi Menggunakan Alt Lalu tekan Control Home Naik ke atas Otomatis menjadi Tiga bagian Selanjutnya Tinggal kita Naikkan Yang ini juga Dengan Control Home ya Otomatis Disini Menjadi Ada beberapa Bentuk Dan Yang ini Rekan Rekan Tinggal kita Gunakan Smart Peel Seperti ini Dan Disini Terlihat Ada Garis Yang Ke atas Kita Buat Garis lurus Menggunakan Tube Point Line Kita Klik Saja Lalu Kita Gariskan Dan Kita Samakan Posisinya Dengan Ini Tekan Control B Maksud Saya Tekan B Setelah Itu Kita Klik Kembali Otomatis Kita Sudah Punya Tiga Bentuk Menggunakan Warna Merah Dan Kita Buat Menjadi Gradasi Caranya Kita Gunakan Disini Ada Interactive Tool Kita Pilih Lalu Kita Tarik Seperti Ini Dan Digunakan Untuk Warna Biru Caranya Bisa Kita Tarik Saja Ke Dalam Bahan Disini Dan Buat Satu Warna Boleh Dari Warna Gelap Menuju Terang Atau Sebaliknya Kebetulan Saya Akan Buat Menuju Garis Warna Gelap Dan Yang Lain Bisa Mengikuti Caranya Diklik Saja Seperti Ini Lalu Kita Pilih Kembali Disini Interactive Tool Di Bagian Atas Ada Copy Fill Tinggal Diklik Dan Otomatis Semuanya Menjadi Sama Selanjutnya Di Bagian Atas Juga Kita Buatkan Seperti Yang Tadi Kita Klik Dulu Setelah Itu Seleksi Keduanya Dan Gunakan Interactive Tool Lalu Pilih Copy File Oke Kita Sudah Punya Dari Gradasinya Dan Yang Terakhir Untuk Memberikan Efek Lipatan Kita Gunakan Disini Retangle Tool Lalu Kita Beri Warna Hitam Kita Hilangkan Outline Setelah Itu Kita Gunakan Disini Ada Namanya Transparent Tool Kita Tarik Saja Arahnya Kita Rubah Seperti Ini Kira Kira Untuk Ketebalannya Bisa Disesuaikan Jangan Terlalu Tebal Dan Terlalu Lebar Seperti Ini Saja Lalu Kita Tarik Kesebelah Kanan Di Duplikat Dan Kita Pilih Untuk Garisnya Tekan R Oke Kita Sudah Punya Layout Dari Yang Pertama Dan Kita Menuju Layout Yang Kedua Kita Tinggal Masuk Ke Page Selanjutnya Yang Ini Tinggal Kita Di Drag Saja Tanpa Dengan Garisnya Kita Sorot Kita Digrup Kita Klik Lalu Tekan Tombol C Oke Kalau Sudah Kita Buat Garis Berwarna Berwarna Kuning Kita Naikkan Sedikit Seperti Ini Lalu Beri Warna Kuning Hilangkan Outlet Dan Turunkan Kebawah Dengan Control Backdown Oke Untuk Bagian Bawah Dan Sekarang Kita Ambil Bagian Atasnya Kita Mirror Disini Beberapa Kali Dengan Menggunakan Flip Kita Samakan Saja Kalau Sudah Kita Tarik Kebawah Sampai Bentuknya Itu Sejajar Hilangkan Saja Untuk Fillnya Supaya Kelihatan Sejajar Atau Tidak Dan Di Area Sebelah Kiri Kita Buat Sebuah Retangle Tool Dengan Area Ditumpulkan Seperti Ini Oke Kalau Sudah Sepertinya Terlalu Lebar Supaya Nanti Space Dari Text Bisa Lebih Dikondisikan Kembali Iya Kita Perkecil Dulu Oke Seperti Ini Lalu Kita Gunakan Smart Fill Disini Diklik Kembali Oh Sorry Ada Yang Garisnya Kurang Memotong Kita Gunakan Gembali Smart Fill Ya Disini Sudah Memotong Dan Hilangkan Yang Ini Kita Well Atau Kita Merger Ini Juga Sama Kita Merger Jadi Kita Sudah Punya Bagian Ini Kita Bisa Dirapihkan Supaya Bentuknya Lengkungannya Lebih Halus Ya Oke Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Duplikat Satu Ya Ganti Warnanya Menjadi Agak Gelap Kita Turunkan Kebawah Oke Setelah Itu Disini Masih Ada Area Kosong Kita Buat Kembali Oke Kira-kira Disamakan Saja Dengan Garis Yang Di awal Tadi Ya Seperti Ini Lalu Untuk Konsistensi Dari Bentuknya Kita Gunakan Bidang Yang Tumpul Oke Terakhir Kita Gunakan Smart Peel Kembali Seperti Ini Ini Masih Ada Yang Tidak Keambil Oke Kalau Sudah Masih Ada Yang Kosong Satu Lagi Kita Gabungkan Yang Ini Juga Kita Gabungkan Berikan Warna Biru Yang Lebih Gelap Oke Ini Juga Kita Gabungkan Menjadi Warna Biru Yang Lebih Gelap Disini Kelihatan Bahwa Ada Bentuk Yang Keluar Caranya Teman Teman Bisa Melakukan Dengan Menggroup Dulu Di Group Control G Dan Yang Garis Yang Ini Kita Naikkan Ke Atas Order To Front Page Disini Kelihatan Perpotongan Setelah Itu Seleksi Keduanya Lalu Gunakan Intersect Otomatis Ini Akan Terpotong Dan Sudah Rapih Terakhir Tinggal Kita Dimasukkan Untuk Outline Warna Kuninya Caranya Yang Ini Kita Turunkan Dulu Supaya Terseleksi To Back To Layer Sekarang Kita Pilih Yang Ini Satu Dua Dan Tiga Oke Seperti Ini Kita Control C Control P Kita Duplikat Dulu Jadi Kita Punya Satu Seperti Ini Kita Gabungkan Lalu Ganti Menjadi Warna Kuning Dan Outline Dihilangkan Turunkan Ke Bawah Turunkan Kembali Dengan Pakedown Ke Belakang Layer Seperti Ini Oke Ini Jadi Sudah Ada Tinggal Kita Berikan Gradasi Seperti Yang Di Bawah Caranya Sama Saja Kita Ungroup Dulu Karena Yang Kita Ambil Kita Gunakan Interactive Tool Lalu Ada Copy Kita Klik Saja Di Area Sebelah Kiri Oke Sudah Punya Tinggal Dicopy Untuk Efek Kelipatannya Kita Tarik Sebelah Kanan Lalu Klik Kanan Dipaskan Saja Otomatis Sudah Ada Efek Kelipatannya Inilah Layout Dari Browser yang Akan kita Gunakan Kita Buang Seluruh Dari Garis Garis Ya Ini Juga Sama Kita Beri Warna Putih Dulu Kita Turunkan Kebawah Order To Back Of Layer Ini Juga Sama Kasih Warna Putih Lalu Klik Kanan Order To Back Of Page Of Layer Sorot Semuanya Lalu Klik Kanan Ditanda X Oke Inilah Baru Dari Layout Dan Selanjutnya Tinggal Kita Dimasukkan Text Misal Saya Memasukkan Tulisan Lima Jurusan Lima Jurusan Atau Lima Kompetensi Atau Jurusan Apalah Yang Teman Teman Dimaksudkan Bisa Pendaftaran Atau Data Yang Lainnya Tetapi Admin Disini Sudah Menyiapkan Datanya Yang Siap Pakai Jadi Tinggal Memasukkan Deskripnya Saja Berikut Gambarnya Tinggal Di Dan Mohon Maaf Dengan Segala Kerendahan Hati Bukan Berarti Admin Tidak Bisa Menyelesaikan Dari Tutorial Ini Tetapi Akan Terlalu Lama Untuk Durasinya Dan Rekan Rekan Juga Yang Pasti Butuh Atau Menginginkan Templatenya Jadi Teman Teman Bisa Di Download Dan Nanti Di Browser Template Itu Ini Sudah Ada File Yang Sudah Jadinya Jadi Saya Sudah Sediakan Untuk Fektornya Disini Sudah Ada Model Tinggal Dimasukkan Saja Di Copy Paste Juga Ada Tulisannya Kebetulan Disini Yang Sekolah Tempat Admin Mengajar Yaitu Ada Lima Jurusan Juga Sudah Disediakan Dari Fektor Fektor Logo Disini Ada Tentu Logo Tidak Diambil Dan Model Dari Siswa Selanjutnya Disini Ada Icon Icon Yang Kebetulan Dengan SMK Itu Sangat Menjalur Juga Redaktar Online Teman Teman Lalu Ada Beberapa Sarana Prasarana Yang Sudah Disiapkan Untuk Teks Kegiatan Rutinitas Ada Kolom Pendaftaran Dan Terakhir Ada Seputar Pembiayaan Sekolah Jadi Silahkan Teman-teman Di Download Linknya Ada Di Deskripsi Nanti Yang Teman-teman Dapatkan Semuanya Sudah Dalam Bentuk Template Atau Brosur Yang Sudah Jadi Sudah Admin Ditempatkan Mohon Maaf Bila Tutorial Ini Tidak Sampai Tuntas Karena Untuk Teks Tinggal Memindahkan Saja Menggunakan Tekstur Terima Kasih Sudah Berkunjung Jangan Lupa Di Subscribe Dan Jangan Lupa Di Download Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Salam Rumah Tutorial